Saya terima kasih selalu LDI jadi pelopor untuk memperkuat wawasan kebangsaan, memperkuat persatuan kita karena kita yang ada keluarga besar. Menteri Perdagangan atau Mendat Zulkifri Hasan bersilaturahim ke kantor DPP LDI pada Sabtu 10 Juni 2023. Kunjungannya itu untuk menampung aspirasi terkait ekonomi keumatan sekaligus mengajak LDI mewujudkan pemilu yang damai. Dalam pertemuan itu, Zulkifri Hasan yang akrab di Sapa Zulhas dan Ketua Umum DPP LDI K. Haji Krishwanto Santoso sepakat untuk menggaungkan pemilu damai. Ajakan tersebut dilatari masyarakat Indonesia yang terpolarisasi sejak pemilu 10 tahun lalu. Bangsa Indonesia terpecah akibat politik identitas. Menurut Zulhas, polarisasi dan perpecahan itu tidak baik untuk masa depan Indonesia. Dan kita berharap ini tahun politik, LDI menjadi pelopor. Walaupun sudah menjadi pelopor untuk memperkuat persatuan kita. Saya terima kasih selalu LDI jadi pelopor untuk memperkuat wawasan kebangsaan, memperkuat persatuan kita karena kita yang ada keluarga besar. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum DPP LDI K. Haji Krishwanto Santoso mengapresiasi Mendak Zulkifri Hasan dalam meningkatkan ekonomi rakyat kecil, salah satunya lewat program Warung Rakyat Kemendak. Menurut K. Haji Krishwanto, program tersebut memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengakses stok barang dengan harga terjangkau beserta berbagai insentif. Karena beliau ini sangat intens perhatian kepada ekonomi kecil dan membantu ekonomi kecil, punya perhatian terhadap orang kecil, terhadap ekonomi kecil, sehingga beliau mencoba menerapkan dari sisi kewenangan beliau keadilan terhadap ekonomi di masyarakat. Pada akhir pertemuan, Zulhas turut mengajak LDI untuk membangkitkan kejayaan UMKM. Dalam pertemuan itu, K. Haji Krishwanto Santoso juga meminta Mendak Zulhas menyelesaikan rakyat nas LDI yang akan digelar pada November mendatang. Terima kasih telah menonton!